Dulu ya kan ya tempo dulu gitu klasik ya, itu dapet dari mana juga tuh? Bawaan rumah lama, yang menurut kamu rumah dulu tuh yang jawa-jawa gitu ya? Iya, dapurnya ini luangan apa? Keluarga, oh ini luangan keluarga, dapurnya ini tempat ruang makan Nah ini yang tadi iya bilang loh Kang, tadi sempet ngeliat bahwa ada sesuatu yang unik di ruang makan itu adalah perpaduan warna hijau Liat deh, yang satu warnanya hijau tua, yang satu muda, itu kenapa tuh Nat? Jodoh Jodoh muda, oh catnya abis jawabannya simple selesai, sekian dulu kita nonton lagi yang depan ya Itu berarti ini justru memberikan inspirasi untuk pemirsa, kalo misalnya catnya abis sebagian aja yang lain campur lagi tambah air Pakaian air jadi lebih mudah ya ini ya, tapi kan kalo kita liat dari ini kan kalo kita liat dari meja makan tuh model dulu ya kan ya tempo dulu gitu klasik ya Itu dapet dari mana juga tuh? Bawaan rumah lama, yang menurut kamu rumah dulu tuh yang jawa-jawa gitu ya? Iya, bagus lah lah, bagus lah Nah ini konsep dapurnya sendiri nih, pantrynya ini apa nih sebenernya Nat? Konsepnya ya, konsepnya Konsepnya Kalo betul dapet Konsepnya sebagus mungkin semoga awet Konsepnya Konsepnya tetep modern lah Bagus mungkin semoga awet Dan berbahagia Dan satu lagi yang unik sebenernya biasanya kan kitchen set seperti itu kan dipadukan dengan yang namanya kusen ini tetep menarik loh sebenernya Ini bisa jadi inspirasi ya Karena biasanya kan kalo kitchen set udah aja kitchen set gitu seperti itu nutup Tapi kalo ini tuh bener-bener sambil ya kita mau masak masih ada udara-udara yang bisa dinikmati Iya yang paling penting sih itu karena Karena kan ini jendelanya selalu dibuka juga Tadi gak usah tambahin heksos lagi kan Ya betul, makanya gak pake Kayaknya gak pake Kayaknya ya di kompornya Karena memang udara disini bisa menyerap untuk keluar Ini sangat enak sekali ya Terus kayak gitu Nah dia mau ngambilin minum dulu Gak usah ngapain juga minum Tadi tadi bilang aus katanya Tadi malah diminta kan Yang bisa kalo udah dimilum bisa Ya udah deh aku ambilin minum dulu Duduk dulu Ya udah enak banget dan ini ruang Ini ruang keluarga Kamu sebenernya berapa bersaudara sih nak? Aku dua Dua bersaudara Dua bersaudara Karena ruang keluarga itu tergantung dari jumlahnya Betul Karena kecil akhirnya cuma ternyata dua bersaudara Ini apa isinya? Ini sebenernya Ini air putih sebenernya Tapi tergantung istimewa Nah enaknya di ruang keluarga ini Udara dari taman sebenernya Ini ya taman dalamnya ini luas juga nih Ada rencana mau dibikin apa tamannya? Iya Kalo pengen sih pengennya kolam tenang sebenernya Gitu Cuman tapi jadi apa Kenapa? Biar tinggi Iya Kamu jangan hancur Kamu mengatakan bahwa dengan berenang itu bisa membuat orang tinggi Padahal Ikan yang kodok-kodok gak ada yang tinggi Terus biasanya kamu kalo misalnya lagi kumpul di ruangan sini tuh ngapain aja sih Selain nonton tv ya? Karena aktivitasnya Ya sebenernya ini ruang keluarga ini sama taman itu berubah menjadi tempat nongkrong Oh kalo kandeni nongkrong Kamar mandi Bukan maksudnya tempat ngobrol Oh gitu Jadi karena itu malah mojok ke taman jadinya Jadi sosialisasi dan aktivitas lebih banyak disini Bukan maksudnya